Kan masih ada booster nih, bisa dijelaskan Dr. Longi kepada calon pemudik dan timbulan ini? Iya. Bagaimana? Sebenarnya begini, di era pandemi ini syarat perjalanan masih mewajibkan vaksin booster pertama untuk pelaku perjalanan. Jadi untuk para pemudik yang rencananya akan memudik di Nataru ini, tolong itu dipersiapkan. Sebelum Anda beli tiket, cari vaksin-vaksin booster di tempat Anda, lakukan vaksinasi booster di tempat Anda, sehingga perjalanan Anda tidak terabat, sehingga perjalanan Anda bisa lebih lancar dan lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat punggah Siti, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Dokon. Kali ini Pak Dokon berkunjung ke kantor KKP, Banten, yang tidak asing lagi tadi, dengan bapak Doktor Longi. Karena setiap tahun itu berapa kali, tugas tipis selalu sambilin kepada beliau, kenapa? Karena beliau posisinya sangat penting, kalau mau peliburan mudi, tentunya terkait di sini soal kesehatan. Supaya tidak penasaran, langsung saja kita tanya dengan dokter. Selamat pagi, sehat dok. Alhamdulillah, sehat juga ya. Dok, terima kasih nih, setelah kejemputan dokter, terima kami dengan tim. Kami kemarin ingin tanyakan, ini kan sudah dekat Nataru, artinya saya lihat kayaknya dari semua sekunder, rapak, ASDB, BPCB, dan tentunya NKAPI, apa saja yang dibicarakan, dan apa saja persiapan kakak Bimah hadapi Nataru? Ya, Nataru kali ini adalah Nataru yang pertama di mana era dibebaskan, diperlanca. Diperlanca. Tentunya kita harus belajar dari pengalaman libur lebaran kemarin, di mana, begitu awal dibebaskan, jalur sangat padat, sehingga terjadi kemacetan. Nah, ini tentunya yang harus kita antisipasi di Nataru kali ini. Agar perjalanan para pemudik lebih lancar, aman, dan nyaman. Terus Pak Uki, sudah berpakaian rapat menghadapi Nataru yang ini, kayaknya sering bener rapat-rapat. Ya, luar biasa nih, karena pengalaman kemarin agak ada ketersendatan sedikit. Nah, di kali ini, kita dan teman-teman stakeholder tentunya mempersiapkan agar lebih baik lagi. Nah, kalau dari sisi kesehatan, tentunya kami mempersiapkan agar tidak ada kejadian-kejadian yang fasal akibat kesehatan. Seperti di liburan lebaran kemarin, sepertinya kesehatan tidak terlalu dibahas. Sebenarnya bukan karena tidak ada masalah kesehatan, tapi ada masalah kesehatan yang bisa kita antisipasi. Sehingga itu tidak terblow up, tidak terangkat keluar. Nah, masalah kesehatan bisa kita atasi secara baik. Ya, dokter, ini menurut penanakan saya, media, penanakan media. Bener, kesehatan tidak bisa dipandang kebelah mata. Kita lihat kemarin, di liburan itu, ya isunya sengih jaga, panah macet total. Sebenarnya dari sisi kesehatan awalnya, kenapa mereka mempukul dan diprediksi, ini dua tahun orang tidak mudik, bahkan membudak, terjadi budak. Begitu, teman-teman, ya. Nah, sekarang pembebasan soal kesehatan. Kan masih ada poster, nih. Bisa dijelaskan, dokter, lagi kepada calon pemudik dan liburan, nih. Bagaimana saya lancar, nih? Sebenarnya begini, di era pandemi ini syarat perjalanan masih mewajibkan vaksin booster pertama untuk pelaku perjalanan. Dan di tiket penyeberangan, di ISDP pun mempersyaratkan itu. Jadi, untuk para pemudik yang rencananya akan mudik di Nataloo ini, tolong itu dipersiapkan. Sebelum Anda beli tiket, cari vaksin-vaksin booster di tempat Anda. Lakukan vaksinasi booster di tempat Anda. Sehingga perjalanan Anda tidak terhambat. Sehingga perjalanan Anda bisa lebih lancar dan lebih aman. Itu tentunya akan lebih mudah dilakukan di tempat tinggal di sekitar rumah para pemudik sekalian. Kalau di sini, memang kita sediakan. Ada beberapa titik yang setelah kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Cilgon, ada di beberapa res area disediakan vaksinasi booster. Jadi, jalan tol dari Jakarta menuju Merah ada dua titik, setelah saya. Lalu, sampai di keluar Merah, di Cilgon ada dua titik lagi. Nanti ada posko kesehatan begitu keluar dari Merah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Itu ada tempat melakukan vaksinasi booster. Lalu, di Puskesmas, Pulau Merah itu juga ada vaksinasi booster. Hal ini tentunya, ini jadi langkah terakhir sebenarnya. Jadi, yang dikhawatirkan kalau kemarin untuk mengakses ke sini aja kan memacetnya luar biasa. Jadi, kalau mau mengakses di Merah, pasti akan mengakibatkan kemacetan lagi. Jadi, lebih baik lebih ke ujung. Nah, kami di pelabuhan juga akan menyediakan vaksinasi booster. Jadi, ada di salah satu titik di Darmagar. Belaku perjalanan. Itu yang kami siapkan. Nah, terkait dengan persiapan perjalanan bagi masyarakat yang aman. Dari sisi kesehatan. Mulai sekarang nih, kami KKP kelas 2 Banten sudah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, peranatan. Ya, itu salah satu antisipasinya untuk mencegah terjadinya penularan penyakit di situ. Nah, kalau beberapa waktu lalu kan tidak ada kasus-kasus penyakit yang berbahaya di pelabuhan. Nah, bukan sebenarnya ini begitu saja. Ini ada faktor dari kita. Kita melakukan pencegahan, gitu. Pembelakon. Pemeriksaan sampel makanan dan hijin penjaman makanan di pelabuhan. Jadi, yang jual-jual di pelabuhan ini jangan sembarangan gitu nanti. Jadi, jangan terapain nanti menimbulkan gara-gara makan di situ terus sakit perut. Jadi, jangan. Lalu, pemeriksaan barang ke dalam luarsa di kapal dan pelabuhan. Jadi, seperti obat-obatnya. Kita juga cek, karena pelabuhan harus juga menyiapkan obat-obat itu. Begitu juga di kapal. Itu juga harus kita siapkan. Lalu, pengawasan sanitasi kapal. Jadi, kebersihan kapal juga kita pantau. Jika ada yang sanitasinya buruk, tentunya kita akan memperingatkan agar itu diperbaiki. Karena waktunya kan masih cukup nih. Dan yang kelima adalah pengendalian rektor, nyamuk, dan fogging di pelabuhan. Karena tadi pagi kita semprotin semua itu di pelabuhan. Agar nyamuk-nyamuk yang berpotensi menularkan penyakit tempat berdarah, itu sudah tidak ada nyamuk lewasannya. Dan tempat genangan-genangan lainnya kita berikan abate agar detik-detiknya mati semua. Sehingga tidak ada nyamuk lewasan nanti di era halus muli. Di sisi kesehatan lain, juga KKP mulai bulan Oktober kemarin, ini sudah melatih sekitar 100 orang dari 50 kapal. Jadi kru-kru kapal itu kita sudah latih terhadap kesehatannya, penanggulangan kesehatan dan kedaruratan. Jadi di sini kita latih selama dua hari. Waktu itu berapa-berapa pernah kirim posternya? Nah itu salah satu posternya bahwa kita dalam rangka mempersiapkan terjadinya kedaruratan di kapal. Kru-kru kapal itu sudah kita latih. Jadi terkait selama jantung, jadi kalau jantung mereka bisa melakukan pertolongan pertama. Pertolongan pertama sekali lagi. Jika ada persalinan, mereka juga bisa menolong pertama. Bagaimana mengatasi persalinan secara awal. Nanti tentunya jika ada sesuatu yang hujan, ini bisa dikontak kepada kami. Di KKP. Nah ini teman-teman KKP yang akan naik membantu, apa namanya, membantu para pemudik dan kru kapal dan mengatasi masalah. Jadi mereka sudah dipersiapkan. Wah luar biasa. Jadi abang-abang tikr KKP ini cuma mengurusin mulanya dari COVID-19, Marksing segala macam, ini pekerjaan ini mengurusin kapan, mengurusin segala macam. Dua pulau besar. Betul. Waduh, iya, iya, iya. Jadi ini memang tugas kita. Jadi kalau nanti Natal tahun baru orang keredibur, orang KKP yang ingin. Justru kita bekerja untuk masyarakat. Kita akan menjadikan pos kesehatan ada di tiga titik. Jadi di pelabuhan ada tiga titik, satu pos koinduknya nanti ada di derma G5, lalu ada pos kesehatan berupa kontainer ada di derma G2, dan ada satu pos kesehatan di derma G1. Jadi dia nyebar-nyebar nih orang KKP. Siap 24 jam mengawal modik Natal. Dan di samping itu, ini ya kekasan Banten kali ya, kami siapkan empat ambulan motor. Empat ambulan? Ambulan motor ini bukan untuk ngakut orang yang sakit, karena kan nggak mungkin. Iya, betul. Tapi kalau ada kedaruratan atau... Kematutan apa-apa? Ada kudisah. Kemungkinan resiko kesehatan bisa kita atasi dengan ambulan motor. Seperti waktu lebaran kemarin. Waktu lebaran kemarin ada sekitar hampir 40-50 pemudik. Yang secara sederhana kita tolong di tengah kemacetan. Jadi dengan memberikan oksigen dan memberikan air minum. Eksif itu sebenarnya. Tetapi kalau itu didiapkan, sebelum dia berangkat bisa-bisa dia kolet. Ingat ya kejadian pembukaan tol dulu yang di... yang di... Brexit. Itu kan sampai meninggal 9 orang. Karena kepanasan dan dehidrasi. Iya. Jadi punya inisiatif pesanan ya? Iya. Memoritor kelinjau? Iya. Jadi kita siapin itu. Jadi mudah-mudahan emergency kit. Kalau ada luka, ada obat-obat yang perlu emergency kita bisa tolong. Dan yang kebanyakan sebenarnya kalau kecil. Kehausan, kepanasan. Oke. Dok. Ini ya. Aduh, banyak sekali pekerjaan jadi ketahui ini ya. Nah, situ tugas. Orang yang di burungan laga, Pak Doktor 24 jam. Dok, ini sahabat BGCB sering dengar. Banyak ada masyarakat ini yang... Mes, gimana? Katanya bosol. Gimana? Katanya bosol lagi. Masih... Agak-agak ada rasa-sara bisa disampaikan ke sahabat BGCB, dok. Supaya dia enggak ragu, enggak panik. Pesan kepada calon pengundi dan yang mau di brand. Silahkan, dok. Supaya yakin betul harus atas benar-benarannya yang dia kejahatkan. Nah, Bapak-Ibu sekalian. Vaksinasi COVID nyata-nyata sudah bisa membuat kita mulai terbebas nih dari kasus COVID. Vaksin satu, vaksin dua. Sekarang kok ada vaksin tiga gitu. Ada monster. Sebenarnya, monster ini adalah pengingat. Jadi, di era-era seperti ini, vaksin satu, dua, satu dan dua ini sudah memberikan daerah kekebalan yang bagus di dalam tubuh. Tetapi, di era-era yang penting seperti ini, di mana orang sudah mulai bersosialisasi, berkomunikasi, dekat. Nah, kalau diberikan booster satu, vaksinasi ketiga, ini daya tahan tubuh itu makin siap. Jadi, istilahnya mereka sudah berjaga-jaga semua. Jadi, kalau ada virus COVID masuk, ini langsung ditolak bersama mereka. Jadi, langkah sangat pentingnya vaksin booster ini, silakan Bapak-Ibu yang mau mudik, mempersiapkan diri, yang tidak mudik pasti nanti akan ada silaturahmi, siapkan diri. Jadi, ya sangat penting pemerintah sudah menyiapkan ini gratis, silakan dijangkau, ada di puskesmas, ada di layanan kesehatan, terdekat di tempat-tempat Anda. Ya, ambillah kesempatan itu agar kita bisa semakin sehat, dan akhirnya kita bisa semakin cepat keluar dari pandemi. Baik, dok, statement dan persampatan buat teman mudik dan stakeholder yang ada, dok, karena ini berkait pekerjaan ini. Ya, mudik ini adalah, tidak saja pekerjaan besar, mari teman-teman stakeholder kita bersinergi, kita membahu, kita saling tutup, kelemahan-kelemahan yang ada di lapangan, kita saling tutup, dan ini kita lakukan dengan bahagia. Jangan kita stress, kalau kita stress, kita sendiri yang berat. Terus yang kedua, kepada para pemudik, tolong, persiapkan, persiapkan keperluan mudik Anda sampai yang sekecil-kecilnya. Amankan diri Anda dan keluarga Anda saat situasi mudik. Pelajaran di lebaran kemarin harusnya bisa menjadi pembelajaran kita semua. Sehingga kita bisa mengambil momen ini, liburan ini, benar-benar menjadi kebahagiaan kepada Anda dan keluarga, serta masyarakat semua. Saya kira itu dari saya, Pak Perangkolan. Mari kita tetap menjaga kesehatan, menjaga kebahagiaan, tetap semangat, sehat selamuk Indonesia. Terima kasih atas waktunya, Pak Dr. Onggi. Terima kasih, Pak Dr. Onggi. Sehat selalu, ya. Sehat selalu. Sahabat Uga TV, gimana pun Anda berada, sudah kita dengar dan sama-sama berbincangan dengan Dr. Onggi. Bagi siapapun yang mau menyeberat di selatu Sunda, persiapkan diri. Supaya sampai berbuat lancar, tidak terkendala dengan cara-cara yang belum kurang. Dan buat sahabat, semua stakeholder yang ada, siap melayani masyarakat, dan jangan stres. Sampai jumpa di 7th Breakout.